Kita lanjutkan informasi lainnya, Saudara. Untuk mendukung program pemerintah analog switch off atau ASO, Kompas TV bersama Tanaka terus membagikan set-top box atau STB secara gratis untuk masyarakat. Kali ini di kota Semarang, Jawa Tengah. Pembagian set-top box atau STB dalam tajuk Kompas TV Sapa Warga ini akan membuat televisi warga bisa menerima siaran digital dengan tampilan visual yang lebih jernih. Produk STB dari Tanaka ini dibagikan secara langsung oleh tim Kompas TV Jawa Tengah dengan menyasar warga kota Semarang yang masih menonton televisi menggunakan televisi analog. Adanya bantuan STB dari Kompas TV dan Tanaka disambut baik warga kota Semarang. Menurut mereka dengan beralihnya ke siaran digital, menjadikan tayangan di televisi jauh lebih jernih dan jumlah siaran jadi lebih banyak. Tim Kompas TV Jawa Tengah juga membantu pemasangan set-top box dan menjelaskan penggunaan siaran digital. Selain dibagikan pada kalangan rumah tangga, set-top box dibagikan ke pemilik warung makan yang masih menggunakan siaran analog. Setelah dipasang sekarang sudah bagus, gambarnya sudah ada terang sekali, terus channelnya makin banyak. Oh saya kira pelanggan tambah nyaman karena apa? Tidak kepul, tidak ada gangguan apa-apa, itu kelihatannya bagus sekali sekarang. Sementara itu pembagian set-top box dari Kompas TV dan Tanaka juga mendapat apresiasi dari Kepala Diskom Info Jawa Tengah karena telah membantu program prioritas pemerintah. Terima kasih untuk Kompas TV dan Tanaka yang telah membantu program prioritas pemerintah. Dan masyarakat akhirnya tahu bahwa kita hadir di tengah-tengah pemerintah untuk bersama-sama bersinergi mensukseskan program pemerintah ini dan membawa kepada kehidupan baru yang lebih baik. Diskom Info Jateng terus melakukan sosialisasi untuk migrasi TV analog ke digital di mana pada 22 November 2022 mendatang program analog switch-off resmi diterapkan. Tim Liputan Kompas TV Semarang, Jawa Tengah